Aku berdarah baru. Kasi sejumlah masa yang tergabung dalam rombongan pengarak jenazah ex-gubernur Papua, Lukas NMB dikhawatirkan oleh warga Papua soal insiden ricu 2019 silam terulang. Peristiwa ini pun membuat trauma warga kota Jayapura. Sebab, kericuhan akibat kasus rasisme pada 2019 belum hilang dari memori. Kala itu, kota Jayapura terbakar amarah masa hingga melakukan pembakaran rumah dan kios. Dilaporkan, fasilitas publik juga dirusak dan dibakar masa. Akibatnya, aktivitas perekonomian lumpuh total. Belum lagi kericuhan berujung jatuhnya korban jiwa pada saat itu. Informasi dihimpun tribun-papua.com, narasi provokatif mulai disebar oknum yang tidak bertanggung jawab lewat media sosial, baik Facebook dan WA. Tujuannya disebut untuk membuat benturan horisontal. Juru bicara TPNP BOPM, Sebi Sambom juga menyuruhkan masyarakat untuk melakukan kericuhan. Sebelumnya, Forkopimda, tokoh masyarakat dan tokoh agama mengimbau masyarakat di Papua untuk tenang dan tidak mengganggu ketertiban. Terlebih saat jenazah Lukas NMB tiba di tanah Papua. Masyarakat diminta memberi penghormatan terakhir bagi Lukas NMB dengan tidak membuat gangguan ketertiban umum. Presiden Gereja Injili Indonesia, Gidi, Pendeta Dorman Wandikbo lewat pesan WA yang beredar, mengimbau masyarakat Papua tenang, serta tidak mengganggu keamanan di Jayapura dan wilayah lainnya. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Lihat, mama, lihat, kita punya ATM ini. ATM sudah terhadap sisa. Jangan lupa, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!